Jarang itu bukan menjadi adjektif, tapi menjadi noun. Sedangkan di sini nounnya sudah ada. School uniform. Debate ini masih kata kerja. Kata kerja, simple verb one. Debater itu menjadi noun. Pendebat. Maka yang betul adalah Terima kasih telah menonton! Yang nomor one. Coba. Nowadays, school uniform become a blah-blah-blah issue among parents. Yang nomor satu. Nah, akhir-akhir ini atau hari-hari ini itu Seragam sekolah itu menjadi apa? Menjadi masalah di kalangan orang tua. Di table, debater, debate, debating. Ini menjadi masalah yang diperdebatkan kalau bahasa Indonesia yang gitu ya. Coba. What is the answer? A, B, C, or D? Di, C, or D, C, or D, C, or D, C, or C, A, A, C, A. Ini, ini kah? Oke kita cari tahu nih kedudukannya Ini tuh yang dibutuhkan Sebagai apa Nowadays ini keterangan ya Keterangan waktu School uniform School uniform jadi apa Jadi noun Noun as Subject Jadi noun Subjectnya udah ada Become itu verb Become a Berarti kita disini Membutuhkan apa Adjective Nah dari kata-kata ini Mana yang menjadi adjective Ini debating Udah pasti salah Karena bentuk jarang itu Bukan menjadi adjective Tapi menjadi noun Ya sedangkan disini nounnya udah ada Ini school uniform Debate Ini kata-kata kerja Kata kerja Simple verb one Debater Debater itu menjadi noun Ya Pendebat Kayak gitu Maka Yang betul adalah This Yes The correct answer is A Kayak ini pemenang And three years After blah 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 office He died at his Virginia Plantation Mount At age 67 Nah Less than three years Kurang dari tiap tahun Setelah Disini ada lift Berarti setelah keluar ya Setelah keluar dari office After office Blah 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 office Dia meninggal di Virginia Ini nama tempat Mount Vernon Di umur 67 What is the answer? Left Lift Lift Okay Really You guys Choose this Any other Any other Answer Nah Kita lihat Di sini Oke Kita lihat Di sini Jaren Juga Use as a subject Or as an object Ya Jadi Jaren ini Bisa Dipakai sebagai Subject Dan juga Sebagai Object Sebagaimana As a Now Sebagai Now Maka Jawaban Jawaban Di sini Itu Butuh Apa Less than Three years Ini Di sini Apa Ini Keterangan Waktu Ya Time After After Di sini Connected After Sesudah Apa He Ini Sub He Died Ini Verb Maka Jawabannya Itu Ini C Ya Living Kenapa Living Oke Kita baca Less than Three years After Living Office Sesudah Jadi Si Living Office Ini Menjadi Noun Less than Three years After Living Office Ya Nah Si Living Di sini Menjadi Menjadi Noun Menjadi Jeran Went For A Walk After We Finish Blah 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 Up The Kitchen We Went For A Walk Kita Berjalan Jalan After Sesudah We Finish Kita Menyelesaikan Blah 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 Up The Kitchen Clean Clean Cleaning Clean What is The answer Ini 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 Sudah Pasti Salah Ya Karena Ada Ini Ada S Tuh Kan Disini After We Finish After Ininya Ini 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 Salah Yes The Correct Answer Is Cleaning Clean Salah Ini Salah Clean Itu Yang Benar Kalau Clean Ini Club 3 Club 3 Clean Tentu 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 Tidak Ada Di Bahasa Inggris Yang B Club 3 Itu Ini So The Correct Answer Is Cleaning Cleaning Kan Disini Ada Kata Kerja Ini Juga Kata Kerja Ini Menjadi Jeren Alright It's about Jeren And Infinitive Jeren Itu Apa Sih Nah This Time Jeren Jeren Is The Ink Form Of A Verb Used As A Noun Nah Jeren Adalah Bentuk Ink Dari Sebuah Kata Kerja Use As A Noun Digunakan Sebagai Kata Benda Digunakan Sebagai Kata Benda Atau Menempati Kata Benda Nah Disana Use In The Same Ways As A Noun Digunakan Sebagai Mana Kita Menggunakan Kata Kerja Di Dalam Structure Kalimat Dan Bisa Digunakan Sebagai Subject Dan Juga Object Kata Benda Bisa Jadi Subject Kata Benda Bisa Jadi Objek Dalam Satu Kalimat Seperti Itu Nah Contohnya Nanti Kita Lihat Ya Di Sepalian Di Contoh Soal Nah Ini Adalah Rangkuman Yang Setelah Saya Rangkum Beberapa Verb Itu Jadi Kondisinya Itu Ketika Ada Verb Ketika Ada Sebuah Kata Kerja Nah Terus Dihadapkan Dengan Kata Kerja Lainnya Itu Tidak Bisa Dua Kata Kerja Beriringan Harus Ada Konektor Bisa Jadi Adverb Atau Enggak Bisa Beriringan Dalam Catatan Yang Satunya Itu Menjadi Jeren Menjadi Verb Ing Menempati Kata Benda Jadi Ada Dua Kilihannya Itu Kalau Misalkan Ada Dua Kata Kerja Yang Pertama Menjadi Jeren Itu Ditempatkan Jadi Dijadikan Verb Ing Dijadikan Jeren Atau Enggak Menjadi Infinitif Nanti Kita Belajar Infinitif Nah Biar Biar Kita Tahu Ini Ada Admit Admit Artinya Apa Anyone Admit Mengakui Admit I think You know This Mengakui Kau Antisipate Mencegah Ya Antisipasi Nah Antisipate Itu Mencegah Mengantisipasi Antisipasi Si Si Sapi Eh Sorry Sorry Bukan Mengantisipasi Ya Mengantisipasi Sorry Wajar Wajar Beres Ini Rebaran Ya Bagi Wajislam Yang Melaksanakan Mengantisipasi Kalau Apreciate Apreciate Itu Mengapresiasi Ya Apresiasi Avoid Mencegah Complete Melengkapi Consider Itu Memutuskan Delay Itu Menunda Denai Itu Menyanggah Ya Discuss Mendiskusikan Merundingkan Dislike Itu Tidak Menyukai Enjoy Itu Enjoy We know This As enjoy Right Enjoy Kita Biasanya Tau Enjoy Apa Ya Enjoy Enjoy Terus Finish Menyelesaikan Can't help Tidak Dapat Membantu Keep Keep Meneruskan Mention Menyebutkan Main Don't Main Main Bisa Main Itu Ini Memikirkan Nanti Bisa Disa Cari Lagi Miss Merindukan Postpone Menunda Practice How Do You Practice In Indonesia Mempraktekan Quit Quit Itu Keluar Terus Ada Recall Ini Yang Suka Main ML Suka Recall Recall Kan Ya Nah Sementara Main ML Di Tuna Dulu Kita Belajar Recollect Recollect Itu Mengambil Kembali Recommend Menyarankan Resend Apa Coba Resend Coba Search Ya Look Up On The Vocabulary On The Dictionary Resist Risk Itu Resiko Stop Berhenti Segeks Menyarankan Tolerate Itu Toleransi Understand Memahami Nah Biar Kita Tahu Contoh Kalimatnya Ini Kayak Gini Setelah Kata-kata Ini Semua Setelah Kata Kerja Yang Ada Disini Itu Kalau Ada Kata Kerja Misalkan Enjoy Saya Menikmati Saya Menikmati Belajar Di Cerebrum How Do We Say In English I Enjoy Studying And Cerebrum Or With Cerebrum Kayak Gitu Jadi Sudah Enjoy Itu Menjadi Jaren Karena Menjadi Kata Kerja Kayak Gitu Enjoy Studying Ya Enggak Enjoy To Study Kenapa Ya Ini Karena Sesudah Enjoy Itu Followed By Jaren Soal Soal Yang Emang Tricky Kita Bisa Lihat Contoh Soalnya Damn All Do Dus S